Saya saat ini akan bercerita sejarahnya Bumdes Niagara Yang mana Bumdes Niagara ini berdiri sejak tahun 2002 Jadi jauh sebelum ada instruksi dari pemerintah bahwa di setiap desa harus mempunyai badan usaha Namun Desa Wangisagara sudah berinisiatif itu sejak dulu Karena Desa Wangisagara sejak tahun 2000 sudah ada potensi untuk mengelola pasar desa Yang mana pasar desa tersebut yang menjadi permulaan dari desa tertinggal Sampai dengan saat ini sudah menjadi desa mandiri Dan mungkin Pak Kades ada slide yang bisa ditayangkan Agar membantu ada data-data di sana Ada sedikit sejarah sejak betul yang dikatakan sama Pak Kades Iwan Bahwa Desa Wangisagara dulu itu termasuk desa tertinggal Namun di tahun 1999 Desa Wangisagara dapat bantuan dari program P3DT sebesar 150 juta Nah 150 juta ini yang menjadi kebangkitan desa Wangisagara 150 juta dibangunkan sebuah pasar desa yang mana pasar desa tersebut adalah suatu impian Untuk dari para tokoh desa Wangisagara Bahwa di Wangisagara harus berdiri pasar desa Nah karena di sini ke pasar induk itu lumayan jauh Lebih dari 3 sampai 4 kilometer Dan potensi secara wilayah juga Desa Wangisagara Dilalui oleh beberapa desa dan kejamatan Nah sejak ada bantuan tersebut Pemerintah desa bersepakat untuk membangun pasar desa di atas tanah khas desa Yang awal mulanya 48 kiosk Terus diangkat melalui musyawarah desa Kalau sekarang tetapi kalau dulu istilahnya beda ya Diangkat sebagai pengelola pasar Itu di luar dari pemerintahan desa Jadi langsung pasar tersebut yang sudah beres dibangun itu Diserahkan kepada pengelola pasar Dan saat itu dikepalai oleh Pak Andi Sukandi Nah Pak Andi Sukandi Ada lagi sebanyak 4 orang pengelola termasuk saya Dari awal mulanya pengelolaan pasar tersebut Namun di tahun 2002 Ada potensi yang bisa dikembangkan Selain pasar tersebut Akan ada pengembangan usaha Yaitu kita akan menyediakan usaha simpan pinjam Karena kalau berhubungan dengan keuangan Harus ada peraturan minimal Ada peraturan di desa Maka dibentuk atau dibuatkan peraturan desa Mengenai pembentukan badan usaha milik desa Jadi saya akan melanjutkan Sejarahnya BUMDES itu tahun 2002 itu Berasal dari pengembangan pasar desa Dibentuk peraturan desa tahun 2002 Tentang pembentukan badan usaha milik desa Yang mana Niagara ini Pak berasal dari Itu sebenarnya dulu itu Niagara ini nama pasar Jadi berasal dari kata berniaga di Wangi Sagara Yang memberikan nama itu adalah Pak Andi Beliau adalah sebagai kepala pasar Sekaligus kepala BUMDES yang pertama disini Jadi saya menyebutnya beliau adalah Paslawan Wangi Sagara Karena dengan bimbingan beliau Kami disini bisa melanjutkan Usaha-usaha yang memang kita kembangkan Lebih dari Kalau untuk sekarang lebih dari Dua atau tiga unit usaha Itu berawal dari hanya pasar desa Yang diberikan oleh pemerintah Oleh pemerintahan desa Agar dikelola Dan dari 150 juta tersebut Kita kelola Kita kembangkan lagi Ada usaha simpan pinjang Itu kita kelola dua unit usaha Selama hampir 15 tahun Pak Tidak menambah unit usaha Sehingga di tahun 2017 Setelah permodalan kita kuat Kita membuka lagi unit usaha Dan sekarang sudah ada Beberapa unit usaha Yaitu Selain pasar desa Kita mengelola simpan pinjang Kita juga ada unit perdagangan Terus mengelola juga Sarana olahraga Yaitu kita membentuk Membuat ini lapangan mini soccer Serta ada juga internet desa Dan sekarang kita juga sedang merintis Membuka triple umroh Dan betul yang dikatakan oleh Pak Kades Kita perputaran uangnya Sampai 30 miliar satu tahun Dan terakhir di tahun 2022 Kita bisa memberikan Pak Kades Yaitu sebesar 1,5 M Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.